Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi, siapa disini yang gak kenal sama Elon Musk? Ya dia adalah pengusaha yang punya Tesla dan SpaceX Selain itu, Elon Musk juga dikenal sebagai pengusaha yang kontroversial Contohnya aja kayak di awal tahun ini, dia ngeborong Bitcoin dan hasilnya harga Bitcoin itu melambung tinggi Dan beberapa waktu lalu, Elon Musk juga kembali mengembarkan dunia maya Tapi kali ini bukan soal kripto Kali ini Elon Musk merekomendasikan 7 anime Dan kalian penasaran anime apa saja itu? Tonton videonya sampai habis Anime pertama yang ditulis sama Elon Musk adalah Death Note Ya ini adalah anime yang mengisahkan seorang pria bernama Light Yagami Yang menemukan sebuah buku catatan yang ternyata dimiliki oleh Shinigami atau setan bernama Ryu Buku ini sendiri cukup sakti karena saat Light itu menuliskan nama orang yang dia benci di dalam buku tersebut Maka orang tersebut akan mati Animasi berikutnya ada Ghost in the Shell Jadi anime ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan manusia yang berdampingan dengan robot Dan para peneliti di zaman itu juga mengembangkan pemikiran-pemikiran manusia dengan sejumlah penelitian Dan menariknya anime Ghost in the Shell ini sudah diadaptasi ke film Hollywood Dan di film tersebut Ghost in the Shell diperankan oleh Scarlett Johansson atau yang biasa dikenal dengan Black Widow Anime yang ketiga adalah Speedway Jadi anime ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang menghubungi taman bermain yang sudah terbengkalai Tapi pas sudah masuk ke dalamnya kedua orang tua dari anak bernama Chihiro berubah menjadi dua ekor babi rangsasa Dan Chihiro sebagai anak pun harus mengembalikan sosok atau wujud orang tuanya ini ke bentuk semula Dan dalam prosesnya Chihiro bertemu dengan sosok misterius bernama Haku Dan dia pun bekerja di sebuah tempat pemandian yang panas bagi para hantu-hantu atau sosok supernatural Yang dikelola oleh seorang penyihir bernama Bugiubaba Rekomendasi anime selanjutnya dari Elon Musk adalah Evangelion Ya ini adalah salah satu anime legendaris yang sudah ada sejak dari tahun 90-an Dan Evangelion sendiri sudah punya banyak franchise Tapi secara keseluruhan Evangelion menceritakan tentang bagaimana seorang makhluk bumi atau manusia bumi Itu bisa mengendarakan robot bernama Eva yang diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama Nerd Dan misi Eva sendiri untuk berjuang atau berperang melawan angels yang dikatakan memiliki niat jahat untuk bumi Secara keseluruhan mungkin kalian yang suka anime melihat kalau misalkan Evangelion ini mirip-mirip dengan anime Gundam Rekomendasi anime yang kelima ada Princess Mononoke Jadi Princess Mononoke ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Asitaka yang mengalami kutupan mematikan Nah dia itu sedang mencari obatnya Tapi di dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Princess Mononoke Nah jadi perempuan ini diadopsi atau dibesarkan oleh seekor trigala Dan dia itu berusaha untuk melindungi hutan beserta isinya atau hewan-hewan yang ada di dalamnya Dari jarahan orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan Rekomendasi anime selanjutnya dari Elon Musk adalah Fullmetal Alchemist Jadi anime ini menceritakan tentang dua saudara yakni Edward Elric dan Alphonse yang baru saja ditinggal oleh ibunya Dan mereka itu tinggal di dunia alternatif yang mengisahkan bagaimana ilmu alchemistik itu menjadi hal yang paling maju Oleh karenanya mereka berdua itu mencoba untuk mendalami ilmu tersebut Dan mencari cara untuk menghidupkan kembali ibunya yang sudah meninggal Rekomendasi terakhir dari Elon Musk adalah Your Name Anime ini menceritakan tentang dua orang pelajar SMA yakni cewek dan cowok Yang cewek itu bernama Mitsuha sedangkan yang cowok bernama Taki Keduanya tinggal di wilayah berbeda dan tiba-tiba mereka itu pada suatu hari bertukar kehidupan Yang Taki menjadi Mitsuha, Mitsuha menjadi Taki Tapi ketika mereka kembali ke jati dirinya masing-masing mereka itu gak ingat kalau misalkan mereka pernah ada di dalam diri yang berbeda Dan menariknya seiring perjalanan Taki dan Mitsuha pun bertemu dan mereka akhirnya jatuh cinta satu sama lain Oke jadi tadi 7 anime beserta sinopsisnya yang ditulis oleh Elon Musk lewat cuitannya Kalau kalian sendiri udah pernah nonton anime yang mana? Nah kalau misalkan kalian udah pernah nonton salah satunya Tulis aja di kolom komentar Tapi jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe di channel Ekrem Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Pak Ami Bye bye